Desa wisata Cemaga, Tengah Kabupaten Natuna masuk dalam 50 besar desa wisata terbaik di Andugerah Desa Wisata Indonesia. Selain memiliki keindahan alam, desa wisata tersebut kaya akan nilai budaya dan sejarah yang menarik untuk dikunjungi para wisatawan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahudin Uno didampingi Bupati Natuna Wanseswandi mengunjungi Desa Wisata Cemaga, Tengah, Bungguran Selatan Kabupaten Natuna. Kedatangan Sandiaga Uno disambut dengan kesenian dan gendang larang. Desa Cemaga, Tengah masuk dalam 50 besar desa wisata terbaik Anugerah Desa Wisata Indonesia 2024. Potensi wisata yang dimiliki Natuna sangat memesona dengan adanya geopark berupa hamparan batu-batu granit yang tersebar di sekitaran pantai seperti kiosit batu kasah. Dalam kunjungannya, ke desa wisata Cemaga, Tengah ini, Menteri Sandiaga Uno juga menanam pohon ketapang bersama Bupati dan Wakil Bupati Natuna. Setelah itu menparekrab bersama rumbungan meninjau produk UMKM hingga makan durian Natuna. Menparekrab juga melaksanakan makan bedulangi yang merupakan salah satu bentuk upaya memperarat rasa kekeluargaan dengan makan bersama di satu dulang. Awasan strategis pariwisata nasional KSPN untuk Pak Bupati dan Wakil Bupati mengajukan dana alokasi khusus. Sehingga DAP ini khusus untuk pariwisata kita bisa membangun fasilitas-fasilitas. Tadi sebetulnya saya kepengen paddleboard Ibu Susi itu, tapi ternyata tidak tersedia di sini ini juga bisa diajukan sebagai kelengkapan yang nantikan didananya oleh dana alokasi khusus. Apakah nanti jadi prioritas Pak, 2025 Pak? Harapannya seperti itu, bahwa ini keindahan alam yang sangat luar biasa, budayanya mempesona. Kita harapkan nanti ini menjadi prioritas pemerintahnya Pak Prabowo dan Mas Gibran. Persimian Desa Cemaga Tengah sebagai desa wisata terbaik ini ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Menteri Sandiaga Uno. Dengan kedatangan Menparekrab ke desa wisata ini diharapkan bisa mempromosikan tempat wisata dan memperhatikan sarana serta prasarana yang ramah anak. Desa kan datang ke sini cuma buat melihat wisata kita, mudah-mudahan dengan adanya promosi yang kayak gini tuh makin berkembang, makin maju, makin banyak pengunjung. Juga untuk kualitas daripada wisatanya juga lebih ditingkatkan nih, yang kurang-kurang sarana prasarananya lebih ditingkatkan lagi kan. Ada juga kayak buat mainan anak-anak itu kan, di sini kan nggak ada. Untuk men-support? Ya, untuk wisata sendiri itu lebih banyak lah peningkatannya, karena udah dilihat di seluruh Indonesia yang bahas ya. Menparekrab juga menghadiri pegelaran seni dan bulaya di Pantai Piwang. Dalam pegelaran ini Sandiaga Uno disambut dengan kesenian alu. Selain itu juga menampilkan tarian-tarian tradisional. Acara ini juga dihadiri oleh ribuan masyarakat Natuna. Dari Kabupaten Natuna, Alvi Al-Rasid, tim AINews melaporkan.